Rapat paripurna tingkat 1 DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep Muhammad Yusran Lalo Gau di ruang rapat sidang ADPRD Kabupaten Pangkep pada Rabu 1 Juli 2020. Rapat paripurna tersebut berjalan dengan lancar dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah atau biasa dikenal dengan ranperda. Dua ranperda tersebut berhasil diserahkan, yakni ranperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan ranperda perubahan ketiga atas perda nomor 3 tahun 2004 tentang perusda BPR Citramas. Pada sambutan yang sempat diberikan, Wakil Bupati Pangkep menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Pangkep belum sempat hadir dikarenakan urusan dinas. Ditetapkan sebesar 6 miliar. Kewajiban pemenuhan modal inti milimum bank perkreditan rakyat dijelaskan pada ranperda perubahan ketiga atas perda nomor 3 mengenai perusda BPR Citramas. Atas dasar dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sampai Desember 2024. Peningkatan perusahaan daerah Pangkep juga diselaraskan dengan rasio kecukupan modal. Penyampaian ranperda tersebut telah sesuai dengan standar akuntasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dan telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!